Halo teman-teman YouTube, bertemu kembali di Modelo Motor Channel Kali ini saya sedang berada di workshopnya Mas Cepi Sekarang memodifit pendurianan Bekasi Timur Nah, kali ini kita lagi ada garapan motor salah satu subscriber saya dari Medan Namanya Mas Franz Project ini diberikan langsung ke Mas Cepi Dia nonton YouTube yang ninja krum itu Dihubungi Mas Cepi, dia taruh motornya ke sini Ini prosesnya buat hari ini ya Udah sampai buat epoksi rangka Ini katanya hari ini nih, biar siap naik cet Ini mesinnya lagi dibersihin Sama bro dapi Kita lihat nih, Mas Cepi lagi mernis blok Bagian mesin dia minta warna orange krum Mas Franz minta warna itu tuh Sebagian lagi di pernis Kita lihat Lagi di pernis, pernisnya dia minta pakai Spiceker Kencelong Mantep ini nih Bikin yang belum ada ini Walaupun buat harian motornya harus kencelong katanya Ini bodinya cuma bodinya Ntar aja deh Di part 2-nya aja bodinya Buat part 1-nya ini dulu Satu lapis Kalau bodi ikut warna SNK ya Soalnya ini benar-benar buat harian motor Mas ya Iya buat harian Strippingnya aja cuma custom Oh strippingnya versi custom Terus nanti apa lagi yang di krum ini Mas Nah bagiannya itu teleknya Pelek, pelek ya Peleknya pakai gargai Joss Krum Kalipernya juga di krum semua Kita lihat dari dekat ya Abis Kencelong benar Jauh-jauh dari Medan ini garap motornya di Bekasi Mungkin ntar ya kalau Apa ya Hasil jadinya langsung dikirim ke sana mungkin Terangkanya masih proses Ini buat terangka Mas Cepi mau ngecat warna abu-abu Lagi dibersihin dulu Semprot angin Oke Udah masuk spray gun Cetnya Tinggal beraksi Apa ini Mas? Abu-abu ya? Iya abu-abu Joss lah Udah rapih Mau naik abu-abu Buat part 2 nya Sepertinya Langsung ke Apa namanya Proses perakitan Ini mohon maaf sekali nih Buat teman-teman nih Saya gak bisa Review lengkap Terutama buat Mas Franz yang punya motornya nih Karena Ya masalah waktunya Agak repot Nanti buat Apa ya Perakitannya Mudah-mudahan dapet deh Sama review lengkapnya Nanti buat hasil jadinya Seperti apa Kita lihat bersama nanti Pokoknya ini Fresh lah Belum ada yang buat Seperti ini sebelumnya Bahannya Piu Bahan bagus nih Cepet nutupnya Pakai bahannya Mas Franz ini minta bahannya yang bagus semua Subscriber saya dari Medan Jauh-jauh dari Medan Dan ini buat Satria FU nya Mas Franz ini Ntar peleknya Kemungkinan warnanya Sama seperti ini Dengan dasaran Krum Pakai candy nya Hijau muda Sama ininya Bagian yang ditutupi nih Tetap Apa namanya Krum Cuma bagian yang ini Mau pake Karbon celup WTP Karbon WTP Bodinya Sudah epok sih semua Tuh Ini mau di amplas Terus mau necet Warna abu-abu Tapi nantinya Motor ini juga Masih pake stripping Cuma strippingnya Versi custom Bukan yang Stripping bawaan pabrikan Kenapa dipilih warna Abu-abu Karena mengikuti SDNK bawaan motor Motor ini Benar-benar Diperuntukkan Buat harian Lagi pada on fire Kata Mas Jepi Masih proses Cepet ini mah Tinggal pernis Mas ya Dua lapis Hah Oh sekali lagi Ini biar tunggu kering Jeddah dulu ya Bagus catnya cepet Nutupnya Mantep Projek cepat Ini Ntar di part 2 nya Kita proses perakitan aja Perakitan itu Biasanya Sama Mas Dapi Pada on fire Semuanya Garap FU Digeber Pengerjaannya Kayaknya bakalan keren Belum ada yang Buat seperti ini Sebelumnya Walaupun ini Gak terlalu banyak Ubahan Cuma Fresh lah Gak ngikutin Mau bikin Ini sendiri Ide sendiri Bagian mesin juga Lagi dibersih nih Sama Mas Dapi Mekaniknya Mekaniknya Cekamodivit Spesialis Garap Motor Contest Teknologi akal-akalan Dapi semua yang ngakalin Oke lah Mungkin ini video buat Modifikasi Seltri EFU ini Part 1 nya cukup Sampai disini Oke terima kasih banyak Buat teman-teman yang telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.